musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ya bunda gimana kabarnya semoga ya bunda senantiasa sehat dan tetap bahagia dalam membersamai putra putri salih-salihannya Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan sharing tentang 5 manfaat baca buku untuk tumbuh kembang anak berikut beberapa manfaat membaca buku untuk anak yang pertama meningkatkan kemampuan otak anak ada banyak manfaat membaca buku untuk anak di masa perkembangan atau masa balita salah satunya adalah membantu meningkatkan kemampuan otak meskipun ketika anak balita dibacakan itu mereka belum bisa membaca atau masih dibacakan bukunya oleh orang tua buku yang terdiri dari rangkaian kata angka dan gambar kombinasi dari unsur-unsur tersebut mampu mengaktifkan bagian otak yang memproses kata dan membentuk makna ia mempengaruhi bagaimana cara mereka berbicara memecahkan masalah menulis bahkan memperoleh pengalaman nantinya manfaat manfaat kedua meningkatkan ingkatan antara anak dan orang tua orang tua yang sibuk seringkali melewatkan momen-momen spesial dengan anak kondisi ini bahkan bisa membuat anak merasa kurang perhatian namun ayah bunda tidak perlu khawatir karena salah satu manfaat dari membaca buku adalah membangun ikatan antara anda dengan sang buah hati bukan sekedar membangun ikatan membaca juga menjadi cara orang tua untuk mengajari anak sebagai contoh anda mengajari berbagai pengetahuan informasi tata krama adab dan aspek-aspek kehidupan di dalam buku yang dibacakan jadi ayah bunda bisa menyisipkan pesan-pesan yang ingin ayah bunda ajarkan kepada ananda atau buah hatinya lewat membacakan cerita seperti itu manfaat ketiga mendukung masa depan anak-anak yang sudah terbiasa membaca buku biasanya memiliki keinginan atau cita-cita yang lebih terarah di masa depannya ini karena dengan membaca buku banyak informasi baru yang ia dapatkan termasuk soal profesi yang ada maka dari itu manfaat membaca buku untuk anak lainnya adalah mereka jadi terpacu untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal yang mereka sukai apabila anak terus teringat dengan keinginannya di masa kecil saat remaja nanti ia sudah bisa fokus mencari tahu lebih dalam akan profesi yang diinginkannya tidak menutup kemungkinan ia akan mempraktikkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan sesuai cita-cita mereka dari buku yang dibacanya selain itu membaca juga memberi mereka pemahaman tentang tanggung jawab dan resiko dari suatu perbuatan atau perilaku manfaat keempat melatih konsentrasi walaupun belum lancar membaca huruf dan hanya melihat gambarnya membaca melatih konsentrasi si kecil begitu juga saat orang tua membacakan buku pelan-pelan ia akan duduk diam tenang dan fokus terhadap cerita walaupun hanya dalam jangka waktu yang sebentar oleh karena itu manfaat lainnya dari membaca buku untuk anak adalah melatih konsentrasinya yang sangat berguna ketika ananda sekolah nanti manfaat kelima melatih imajinasi secara tidak sadar membaca buku dapat melatih otak untuk membayangkan karakter tempat gambaran benda dan lain-lainnya dari cerita tidak hanya itu saja anak juga bisa merasakan bagaimana perasaan karakter saat membaca melatih imajinasi anak lewat membaca buku membantu mengasah perkembangan emosinya bahkan anak-anak yang menyukai buku-buku fiksi cenderung mengenali emosinya memiliki imajinasi tinggi dan ide-ide kreatif sementara anak-anak yang sering membaca buku-buku non-fiksi bisa membangun citra diri yang kuat percaya diri dan berwawasan nah itulah tadi ayah bunda lima manfaat membaca buku untuk tumbuh kembang anak yang pertama meningkatkan kemampuan otak anak yang kedua meningkatkan ikatan antara anak dan orang tua yang ketiga mendukung masa depan anak yang keempat melatih konsentrasi anak dan yang kelima melatih imajinasi anak bagaimana ayah bunda apakah ayah bunda punya pengalaman tersendiri manfaat apa yang ayah bunda rasakan ketika ayah bunda membiasakan membacakan buku kepada anak balita anda silahkan share di kolom komentar terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh